hai oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuat video tentang marketplace ya untuk saat ini akan membahas tentang Bukalapak masih Bukalapak sesuai judulnya ini cara cara memproses pesanan baru pesanan baru yang sudah masuk ya ini kebetulan ada pesanan baru Hai cuma satu ya cuma satu tapi nggak apa-apa yang penting laku ya ini kita tampilan pertama ya ini kita buka Bukalapak ya Bukalapak ini satu cuma laku satu ya nggak apa-apa ini untuk pemula mungkin Hai bisa cek aja di video ini ya tapi untuk yang sudah bisa ya mungkin Cuma buat berbagi aja ya ini tampilan pertama di sini Bukalapak ada tulisan penjualan aktif ya di atas itu nanti ada loncengnya lonceng itu ada sama eh chat ya chat kita balas dulu chatnya kita tulis aja ini Hai baik segera kami proses Kak ini kiriman baru ya dari rekan-rekan yang mungkin baru memulai jualan Hai di Bukalapak ini untuk Hai cara proses pesanan baru ya pesanan baru yang sudah masuk kebetulan Hai kebetulan ini saya sebagai dropship ya ini dropship jadi saya cuma menampilkan gambar ya menampilkan gambar terus untuk proses kiriman nanti udah di udah ditanggung maksudnya udah di packing ya udah di packing sama yang punya produk ya distributor istilahnya distributor kalau saya istilahnya cuma marketing atau mungkin kayak dropship ya jadi dropship itu hanya menampilkan gambar sama untuk Hai apa itu untuk Hai eh hasilnya itu Hai istilahnya badik ya pokoknya di untung-untungnya Oke ini langsung diproses aja ya ini ingin memproses pesanan ini langsung pesan nah terus ini kebetulan pakai pakai kurir wahana ya kurir wahana itu tidak ada resi otomatis jadi manual jadi kita manual ya manual jadi biaya kirim itu kita tanggung dulu biaya kirimnya untuk di wahana kalau beda dengan cepat sama CNT itu udah ada resi otomatis jadi kita tinggal ngirim aja nggak usah bayar di ekspedisinya kalau wahana kebetulan nggak ada yaitu resi otomatis jadi manual jadi kita kirim ke wahana nanti kita minta resinya nanti resinya dimasukkan manual Oke ini kebetulan yang laku buku ya buku tentang perbingkelan ya dari rekan-rekan yang mau cek bisa cek di toko saya namanya angkarya jualan buku sama herbal ya ini nanti untuk proses selanjutnya itu setelah kita kirim barangkan dapat resi ya nanti kita masukkan di sini ya masukkan nomor resi itu resi manual itu untuk wahana wahana ini dari dibayar diproses nanti setelah dimasukkan nanti dikirim jadi untuk rekan-rekan yang mungkin jadi dropship nanti harus minta resi ya resi yang wahana dan kalau bisa secepatnya Oke ini saya akan mencetak Oh bukan mencetak mengirim mengirim ini ya untuk datanya ya datanya saya centang aja yang untuk barangnya biar dari distributor juga tahu ini tampilannya kita pilih drive penampilannya drive penampil di PDF di PDF ini bukalapak wahana pakai wahana ini kalau dropship kita ke kita share kita file kita file 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 kita kirim ke distributor kaya kirim file ini ini kalau dropship tapi kalau kita punya barang sendiri kita bisa print ya nah ini kalau tadi kita dropship kita kirim lewat wapak biaya ini dikirim file-nya yang ada di tadi di port di atas tadi ada gambar kaya print apa-apa tadi kayak pin ini kalau punya barang sendiri kita tinggal ngebring di sini atau di laptop atau di komputer kalau enggak punya print ya nanti tulis manual juga bisa alamatnya nah ini contohnya nanti kalau udah kita kirim kita masukkan nomor resi di bahananya Oke itu aja cara proses kiriman terbaru di Bukalapak karena setiap aplikasi Bukalapak yang juga cuma Bukalapak biasanya selalu update ya Oke itu aja jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih kita saling berbagi in